Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama buat kali ini buat tuh lagi aktivitas di farm ya buat lagi mau sortir buat lagi mau menaruh indukan-indukan ikan gapi yang sekiranya memang sudah waktunya untuk projol nah disini buat juga mengambil indukan AFR yang nantinya buat bakal kawinkan ya di kolom outdoor dan ini adalah indukan-indukan atau calon ibu-ibu yang bakal beranak oke ikutin kuat aktivitas di kolom outdoor ya ini buat mau masukin klon indukan-indukan AFR ke kolamnya nah ini tuh buat bakal produksi AFR nya itu untuk skala partai ya karena emang kualitasnya kualitas AFR yang ya biasa lah bukan yang bagus-bagus banget gitu jadi ini buat persiapkan untuk yang nantinya dikirim ke toko ikan-toko ikan karena kebetulan kemarin udah request minta AFR dan buat barangnya gak ada gitu makanya buat produksi albino full red ini yang untuk skala partayan ini kalau untuk AFR yang bagus buat belum punya ya nah kalau ini ikan gapi-gapi yang tadi buat ambil di tank ya yang buat kabin ini tank ini ada black moscow sama tiga itu yang jenis metal snack skin red lace nah nanti ini taruh disini nah tuh eh kurangnya jumbo banget ya tuh nah kalau yang ini Alhamdulillah ini black moscow yang mau kualitas ya ini yang kualitas yang buat cetak di depan nah kalau yang di kolom itu ini ini juga untuk kualitas mah oke ya cuman memang gak seoke di kualitas yang di depan ini buat liatin ini untuk black moscow ya ini kelasnya medium lah untuk kepekatannya gak terlalu pekat ya karena di bawahnya juga tuh masih ada warna putihnya kalau yang di depan itu udah full black jadi ini juga untuk skala partai juga nah kebetulan udah ada anakannya tuh cuman kemarin emang sakit ya jadi ini tuh lagi masih tahap pengobatan gitu nah ini udah taruh disini untuk ngebreed ini juga black moscow cuman kualitas yang biasa buat partai juga nah untuk yang ini kenapa taruh disini tuh dia udah siap melahirkan semua dan buat taruh ganggang gitu ini kenapa buat langsung ditaruhnya tiga indukan ya tiga betina yang mau melahirkan karena memang tempatnya buat kurang jadi untuk sementara sini dulu sambil nantinya buat mau sortir-sortir ikan mau sortir-sortir ikan dan nanti pasti ini dipindahin gitu ini kebetulan tadi foto lagi bersihin kolam ya dan sekarang waktunya untuk nyortir ini jenis albino snack skin yulolace dia yang sekiranya memang udah ada warnanya nanti sama buat langsung di masukin ke kolam eh ke kolam ke akuarium soliter ini ya ya yuling ini aja dulu kalau yang masih kecil-kecil ini buat masukin sini aja nanti yang warnanya udah ada coraknya udah ada nanti sama buat dipisahin karena memang udah waktunya dipisahin ya aduh guys hujan guys oke nanti buat bakal liatin untuk yang albino snack skin yulolace ya nah ini hasil dari sortir ya buat cuman dapet beberapa ini yang jantan-jantan semua nah ciri-ciri jantan dari albino snack skin yulolace sendiri itu seperti ini di badannya itu udah langsung keluar motif snack skin ya itu ada satu yang betina tuh nanti buat pindahin lagi ke kolam soalnya kalau untuk jantan itu lebih dominan untuk motif nah ini nantinya yang jantan-jantan tuh bakal buat taruh di tank gitu supaya kualitas sekornya itu lebih bagus gitu kelihatannya ininya motifnya snack skinnya udah sampai badan dan nanti yang betina itu bakal buat kembali lagi ke kolam oh ini oh ini jantan jantan cuman emang snack skinnya belum belum kelihatan banget ya bukan kelihatannya snack skinnya ini nanti bakal taruh di tank buat balikin dulu ke sini ke ember soalnya ini bakal buat bakal lagi untuk sortir jenis yang lainnya nah yang selanjutnya ini ada vienna vienna double sword buat balikin dulu ini nanti nanti juga buat bakal mau ini ya ngawinin ikan vienna karena emang stok vienna itu sudah menipis di farm buat jarang banget ngawinin untuk vienna dan ini buat bakal nyortirin dulu yang jantan jantannya oke kita ambilin dulu yang jantan jantannya kalau ngebedain vienna jantan dan betina gampang banget karena yang jantan itu pasti memiliki ekor atau sword yang beda dengan betina ya kita keluarin dulu tuh ngeblur lagi tuh beda ya dan ambilin nah bisa dilihat kalau untuk yang jantan tuh pastinya memiliki ekor pedang kayak gini ya tuh kalau yang betina tuh gak polos jadi gampang banget kalau ngebedain vienna yang jantan dan betina ini yang buat punya tuh yang blonde vienna nah blonde vienna tuh gupi sword yang memiliki postur body yang paling gede ya ketimbang yang lainnya gitu seperti japan blue sword ataupun snake skin double sword itu ukuran-ukurannya itu kecil yang paling besar itu di blonde gitu nah ini dia nah ini dia gupi vienna ini masih jadi top sword belum jadi double sword nantinya masih bisa perkembangan untuk gupi vienna sendiri tuh ada yang jadi top sword bottom sword ataupun jadi double sword nah ini nanti yang kayak gini buat bakal taruh di tank dan yang betina-betina tuh buat taruh sini gitu dan nantinya buat bakal masukin ikan vienna yang pejantan yang bagus buat bakal taruh disini gitu buat gak sistemnya dipisah ya buat langsung kawinin secara masalah aja gitu karena memang di depan itu yang kualitas-kualitas buat juga pakai sistemnya dipisah cuman karena memang vienna itu bisa jadi ya macem-macem gitu buat belum terlalu fokus di vienna tapi selanjutnya selanjutnya adalah gupi jenis albino full platinum ya ini semuat bakal disortir yang betina buat biarkan di dalam kolam karena pembesarannya di kolam dan yang jantan itu nanti buat taruh di tank gitu karena kalau untuk yang jantan itu biar bagus ya ini ya ekornya jadi buat taruh di tank gitu oke ini dia jenis albino full platinum ya coba kita di background hitamkan ya ini dominan betina ya kebanyakan betina karena memang buat udah melakukan sortir sebelumnya paling ada beberapa jantan aja tuh yang itu yang paling putih satu dua jantannya cuman ada kurang lebih dua ekor ini dominannya betina jadi nanti yang betina betina tetap sama buat ditaruh di kolam karena pembesarannya itu nanti di kolam di kolam ada ini kameranya ngeblur terus ya di kolam ya nantinya nah tuh nanti buat ambil-ambilin dulu yang jantannya gitu dan untuk yang betina tetap buat taruh di kolam nah ini yang betina betina itu nanti sama buat dibalikin lagi ke kolam ya karena untuk betina buat lebih memilih pembesaran di kolam kalau misalkan jantan buat lebih memilih pembesaran di tank gitu karena misalkan jantan itu memang harus bener-bener ekornya bagus ya nah selanjutnya ini buat bakal mindahin juga ini tuh kemarin udah buat sortir ya ini tuh jenis mini panda panda cuman kayaknya mengumpas nah kita nanti coba ambil kupi mini panda nah ini dia mini panda masukin dulu ke solider selfie nah ini dia gupi mini panda ini tuh biasa banyak peminatnya tuh untuk kalangan-kalangan pecinta ikan eh pecinta ikan pecinta aquascap gitu termasuk Vienna juga Vienna juga sama gitu nah disini tuh masih banyak lagi nih kupi mini panda nih ini itu kolam produksian untuk kupi mini panda dan setiap hari pasti beranak gitu sampai memang stok terbanyak kemarin-kemarin Black Moscow Black Moscow udah habis sekarang tinggal mini panda yang banyak banget ini aja udah ada hampir ribuan ya nah ini hasil anaknya kemarin buat sortir dan ada satu kolam lagi disini disini juga banyak banget oke ini nanti sama kuat diambil dulu karena nantinya buat bakal taruh di tank depannya display ya jadi kalau ada yang mau beli itu enak gitu ngeliatnya oke selanjutnya buat bakal sortir ini jenis Dragon Big Ear Dragon Big Ear nya juga udah mulai menjadi indukan ya nanti kita taruh di ini nah ini dia Dragon Big Ear nya ini tuh ikan yang buat bakal jadiin juga untuk skala partai karena memang menurut buat ini tuh aku juga gak paham jenis ini ini tuh ini tuh awal dari temen katanya Dragon Big Ear cuman warnanya gak jelas menurut buat cuman gak apa-apa emang keren sih earnya oke ini tuh jenis terakhir yang bakal buat sortir ini tuh ada salah satu jantan yang gak buat sortir kemarin kemarin makanya albino metal snake skin red lace nya tuh walaupun ini masih kecil dia tuh udah beranak lagi tuh tuh anakannya tuh nah tuh soalnya ada yang ketinggalan pada saat sortir ada satu jantan yang ketinggalan nah ini kalau misalkan gapi telat sortir tuh resikonya seperti ini nantinya justru malah tuh anakannya justru gak bagus juga ya kalau misalkan untuk gapi yang telat sortir nah ini jantan yang kemarin buat telat sortir ya aduh ini kameranya ngeblur terus nah itu yang di belakang tuh nih jantan yang telat sortir makanya dia langsung ngawinin betina-betina semua nih makanya walaupun dia murah masih kecil dia jadinya udah langsung beranak lagi mungkin nanti yang jantan itu buat ambil ya buat taruh sudah ya guys tinggal pemberian pakan eh buat mau bersihin dulu cacing sutra karena ini masih kotor nanti sama buat dibersihin dulu dan nantinya siap untuk di berikan untuk ikan-ikan untuk makan ya nanti dibersihin dulu kita pakai air dan nanti kita kasih obat dulu biar bakterinya mati sebelum kalian pemberian pakan menggunakan cacing sutra ya kalian tuh jangan langsung dipakai cacing sutra karena memang kotor jadi kalian bersihin dulu kayak gini kalian saring dulu nah kalian bisa lihat tuh di pinggir-pinggir si saringannya itu banyak banget kotoran yang nempel gitu kalau kalian gak bersihin dulu nanti bahaya untuk ikan-ikan kalian kalian bersihin terus nah sekiranya nanti sudah bersih kalian baru di kasih makan ke ikan nah terus biasanya kalau kuat itu gak langsung walaupun udah bersih gak langsung dikasih makan ke ikan tapi kuat kasih obat dulu nah bisa dilihat ya ini kotoran-kotoran yang terendapnya dari si cacing tadi dan biasanya kalau untuk airnya itu kuat masukin lagi ke tempat cacing kenapa karena memang itu tuh berguna banget biar si cacing tuh gak gampang mati ya jadi tetep kita menggunakan kotorannya itu untuk si cacing biar gak cepat mati gitu ini kita bersihkan lagi kita bersihkan dulu jangan langsung kalian itu memberi pakan ikan-ikan dengan casut yang belum dibersihkan ya karena memang bahaya banget nanti bisa menyebabkan sisik nanas terusnya jamur bahaya banget makanya kita bersihin dulu cacingnya udah siap dan buat biasanya campurin dulu inflox ini ini kan bagus ya untuk membunuh pembasmi pembasmi bakteri nah buat itu kasih dulu gitu dan buat diamkan selama 10-15 menit baru nanti buat kasih makan ke ikan-ikannya soalnya kalau misalkan gak kayak gitu bahaya casut walaupun bagus ya untuk ikan-ikan cuman kalau misalkan kalian terlalu terlena dan gak membersihkannya dulu itu justru malah jadi ngerusak si ikan-ikan ya ikan-ikan nanti malah jadi sakit dan berujung kematian gitu oke kita diamkan dulu selama 15 menit dan nanti kita kasih makan ikan-ikannya siap untuk pemberian pakan kita taruh aja disini di tempatnya selamat menikmati nah guys ini yang di depannya ini albino full platinum yang tadi kita sortir ini mini panda dan dragon ya masih buat campur ini jantan semua soalnya ininya bocor nantinya buat mau tambah dulu dan ini vienna vienna yang tadi buat sortir vienna kalau udah di dalam tank keren ini albino snack skin yellow lace nya dan nantinya ini yang double sword bakal buat ambil untuk di kawinkan secara masalah oke kita langsung kasih makan aja eh bentar buat matiin dulu itunya di matiin dan casutnya udah nah ini kenapa ada busanya karena memang buat campurin inroflox untuk casutnya biar menghindari atau mengurangi bakteri oke guys makasih udah dan makasih udah lihat-lihat koleksi gufi buat ya buat kalian yang mau order kalian bisa order melalui tiktok ataupun ig nanti linknya buat cantumin di deskripsi ini udah waktunya mandi bersihkan udah tinggal orangnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh